Intro Oke, halo adik-adik Nama kakak, Karian Karian itu sekarang tinggal di Jakarta Dan pekerjaan kakak sehari-hari adalah sebagai pengacara Nah pasti kalian dengar pengacara langsung Ih, pengacara itu kan bukannya yang itu ya Yang kaya raya tapi suka bantu-bantu penjahat ya Nah, memang di Indonesia itu ada dua jenis pengacara Yang satu pengacara jahat Itu pengacara yang suka bikin dosa Yang gak takut sama Tuhan Yang kedua itu pengacara yang baik Nah, di Indonesia percaya deh sama kakak Bahwa lebih banyak loh pengacara yang baik daripada pengacara yang jahat Biar kalian bisa mengerti pekerjaan kakak sehari-hari seperti apa Kakak mau cerita deh Misalkan suatu kali, kalian misalnya punya sawah nih Keluarga kalian punya sawah, luas di belakang rumah Eh, tiba-tiba ada orang dari perusahaan datang ke rumah kalian Bilang, tanah ini punya saya Saya mau bikin pabrik Nah, kalian kan kaget Loh, kita kan gak pernah jual ke perusahaan Nah, kalau seperti itu Biasanya kita akan maju ke persidangan Kita akan bilang kepada hakim Hakim, tanah ini itu punyanya kita loh Kita punya bukti-bukti loh Bukti-bukti dokumen-dokumennya Dokumen sertifikat Yang bilang tanah ini punya keluarga kami Nah, kalian kan bisa jadi bingung ya Ngomong ke hakim Kenapa sih? Karena untuk ngomong ke hakim itu harus tahu juga Peraturannya apa Pasal-pasalnya apa Untuk menjadi alasan kalian ngomong ke hakim Supaya kalian bisa dibela sama hakim Nah, disitulah fungsi kakak sebagai pengacara Kakak akan berbicara Mewakili kalian Jadi kalian gak perlu ngomong sama hakim Tapi kakak aja yang ngomong sama hakim Karena kakak mengerti soal hukum Atau yang kedua misalnya Peristiwa lain Kamu kebetulan lagi main di sekolah Sendirian Tanpa ada teman Eh, tiba-tiba besokannya komputer sekolah hilang Eh, kalian kena tuduh Wah, kamu pasti yang mencuri Karena kamu main di sekolah seharian Nah, kalau kamu memang tidak mencuri Kamu harus pergi ke persidangan Untuk ngomong lagi kepada hakim Pak hakim, saya jangan di penjara dong Karena saya kan tidak mencuri Nah, disitulah nanti kakak Rian sebagai pengacara Juga akan datang kepada pak hakim Pak hakim, ini loh bukti-buktinya loh Bahwa adik ini ada di rumah kok Dia tidak mencuri Ada juga peraturan-peraturan harus dijelaskan Kepada si pak hakim Nah, disitulah tugasnya kakak sebagai pengacara Nah, buat yang mau jadi pengacara Bagaimana sih caranya biar bisa jadi pengacara? Yang satu, belajar sungguh-sungguh Yang kedua, harus suka baca Yang ketiga, juga harus jujur dan takut sama Tuhan Karena ini yang paling penting sebagai pengacara Oke, belajar terus ya Sukses selalu Daaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!